Intro Beginilah proses penangkapan kedua tersangka yang berinisial IEP 29 tahun dan AS 31 tahun warga menjayaan Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh Satres Koba Polres Madiun Kota di seputaran perempatan jalan yang tidak jauh dari pos polisi kelegen Kota Madiun Saat hendak ditangkap, keduanya sempat kabur dan membuang barang bukti namun akhirnya berhasil diamankan Keduanya pun langsung diminta untuk menunjukkan lokasi barang bukti Petugas menemukan barang bukti yang diduga satu paket sabu-sabu terbungkus plastik Kasat Res Narkoba Polres Madiun Kota AKP Soekoro Mengatakan, kronologis penangkapan terhadap tersangka ini berawal dari adanya informasi warga Setelah dilakukan pengecekan dan membutuhi IEP dan AS saat mengambil sabu-sabu di Jalan Sucipto Kota Madiun Setelah itu petugas melakukan penangkapan keduanya di Jalan MT Haryono AS sempat melarikan diri serta membuang barang bukti namun akhirnya AS dapat ditangkap serta mengamankan barang bukti satu paket sabu-sabu Masih ada orang ya dengan ciri-ciri orang sebut mau mengambil barang berupa-nurupa ya berupa sabu Tempat TKP-nya atau kejadiannya di Jalan Sucipto Ada sedang motor, orang ada sedang motor, turun salah satu turun mengambil barang Kemudian barang setelah-barang dikuasai pelaku ya, dua pelaku berbuncaingan menuju Jalan MT Haryono Ya, kalau melihat dari posisinya anak ini atau pelaku ini sering mengkonsumsi Karena dilihat dalam bahasanya setelah diambil tes urin, tes urin, dia positif Keduanya ya? Ya, dua-duanya positif Guna penyelidikan lebih lanjut, keduanya dibawa petugas gemaku Polres Madiun Kota Petugas masih melakukan pendalaman atas kasus ini Termasuk memburu pemasok barang haram tersebut Sementara dari data disat narkoba Polres Madiun Kota Saat ini biaya telah menangani 37 kasus dalam satu tahun terakhir ini Dari Kota Madiun, Mustafa Fahmi melaporkan Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!